Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adi-adi kelas 5 semua Hari ini kita akan belajar mengenai Pemisahan zat campuran Sebelum kita mengetahui apa itu yang dimaksud zat Pemisahan zat campuran Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan zat campuran Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal Seperti yang kita pelajari minggu lalu Bahwa zat campuran ini terdiri dari bisa 2, bisa 3, atau bahkan bisa 4 zat tunggal Zat campuran ini dibagi menjadi kemarin ada 2 Yaitu zat campuran homogen dan campuran heterogen Untuk mengingat-ingat kembali, kita pelajari lagi ya Apa itu campuran homogen, apa itu campuran heterogen Yang pertama, yaitu zat campuran homogen Zat campuran homogen adalah campuran beberapa zat yang tercampur sempurna Zat campuran homogen, penyusunnya tidak dapat dibedakan Kita ingat-ingat kembali materi minggu lalu Pada zat campuran homogen itu, larutan yang dihasilkan zat campuran tersebut Tidak bisa dibedakan antara zat tunggal yang A atau zat tunggal yang B Atau bisa dikatakan dia tercampur sempurna Contohnya, ada larutan sirup, larutan gula, kemudian ada lagi larutan garam, ada lagi larutan oralit Selanjutnya, yang kedua yaitu zat campuran heterogen Zat campuran heterogen adalah campuran zat yang susunannya tidak bercampur sempurna Atau zat penyusunnya dapat dibedakan Kita ingat-ingat lagi materi kemarin Pada zat campuran heterogen ini Bisa dibedakan antara zat A dan zat B Jadi misalnya, kita langsung ke contohnya Campuran air dengan tanah Kemudian campuran air dengan minyak Jadi dua zat ini Dia masih bisa dibedakan Mana yang air dan mana yang tanah Kemudian mana air dan mana yang minyak Jadi masih bisa dibedakan Jadi bisa disimpulkan ya Kalau zat campuran homogen Dia tidak bisa dibedakan Atau bisa dikatakan Dia bercampur sempurna Kalau heterogen Dia masih bisa dibedakan Sampai disini Sudah paham semua Kita akan lanjut Bagaimana cara pemisahan zat-zat campuran Jadi Zat campuran baik itu homogen Baik itu heterogen Keduanya bisa kita pisahkan Tapi harus dengan teknik yang Sesuai dengan jenis zatnya masing-masing Nah disini ada 5 teknik Atau 5 metode Yang bisa digunakan Untuk memisahkan zat campuran Yang pertama ada filtrasi Yang kedua ada dekantasi Yang keempat ada destilasi Yang keempat ada sublimasi Dan yang kelima ada evaporasi Nah kita akan belajar satu persatu Mengenai cara pemisahan zat-zat campuran ini Langkah pertama yaitu Filtrasi Apa itu yang dimaksud filtrasi Filtrasi adalah metode pemisahan Yang digunakan untuk memisahkan cairan Dan padatan menggunakan penyaring Misalnya Kertas saring Atau kalau mudah kita cari Misalnya penyaring yang ada di dapur Biasanya Nah contohnya Hasilnya itu seperti apa Jadi hasilnya itu Hasil larutannya Dari filtrasi itu disebut Filtrat Kemudian padatan Hasil filtrasi disebut Residu Contohnya Yaitu memisahkan air Dengan pasir Jadi pada Proses Metode filtrasi ini Zat yang digunakan itu Berupa campuran Zat yang heterogen Dan dia Merupakan partikel yang Tidak sangat kecil Atau bisa dikatakan Misalnya partikel yang lebih besar Atau Misalnya pasir Terus batu Dengan air Kita lihat Videonya dulu Ini Bentar Ini cairan yang dibisahkan Ini kertas saringnya Cairan hasilnya ini Atau larutan ini Dinamakan Filtrat Selanjutnya ada Dekantasi Apa itu Dekantasi Jadi Dekantasi adalah Pemisahan campuran Dengan cara Menuangkan Larutan Secara perlahan Hingga Endapan akan Tertinggal Jadi Pada Teknik Dekantasi ini Kita Menuangkan Cairan Sedikit Demi sedikit Cairan yang Kita butuhkan Akan Berada di Wadah tertentu Sedangkan Hasil Endapannya itu Berada di Wadah yang Semula Contohnya Memisahkan Larutan air Dengan kerikil Atau batu Nah Dilihat Gambarnya Ini Misalnya Air Bercampur Dengan batu Nah Teknik Dekantasi ini Kita Menuangkan Larutan Perlahan-lahan Setelah Kita tuangkan Disini Akan Diperoleh Air Sedangkan Disini Akan Diperoleh Kerikil Atau Batu Teknik Yang Selanjutnya Atau Metode Selanjutnya Yaitu Destilasi Apa Itu Yang Dimaksud Destilasi Jadi Destilasi Adalah Metode Pemisahan Zat Campuran Atau Larutan Yang Terkontaminasi Zat Adat Atau Memiliki Titik Didih Yang Berbeda Contohnya Pemisahan Air Garam Untuk Mendapatkan Air Murni Bisa Dilihat Ini Gambarnya Jadi Misalnya Ketika Kita Ingin Memisahkan Air Air Dengan Garam Maka Air Garam Kita Masukkan Kelabu Pemanas Ini Ketika Kita Ingin Mendapatkan Air Yang Murni Maka Nanti Api Ini Akan Membantu Proses Pemanasan Air Garam Tersebut Ketika Sudah Panas Maka Akan Terbentuk Uap 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 Berjalan Masuk Ke Dalam Tabung Ini Nah Disini Air Yang Dihasilkan Ini Merupakan Air Murni Karena Hasil Penguapan Dari Air Garam Jadi Dari Tiga Metode Tadi Sudah Bisa Kita Bedakan Kan Tiga Tiganya Antara Filtrasi Dekantasi Dan Distilasi Selanjutnya Yaitu Sublimasi Apa Itu Sublimasi Jadi Sublimasi Adalah Perubahan Wujud Dari Padat Kegas Tanpa Mencair Terlebih Dahulu Contohnya Pada Penggunaan Dry Ice Jadi Dry Ice Ini Bisa Dilihat Videonya Dia Akan Uap Uap Ini Tanpa Menghasilkan Cairan Jadi Ini Tanpa Menghasilkan Cairan Yang Terakhir Yaitu Evaporasi 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 Adalah Pemisahan Larutan Melalui Proses Penguapan Sampai Larutan Menguap Dan Hanya Tertinggal Zat Terlarut Contohnya Pemisahan Larutan Garam Lagi Kalau Tadi Distilasi Kita Mau Mengambil Air Murninya Sekarang Kita Akan Mengambil Air Garam Jadi Air Garam Dipanaskan Nanti Dia Akan Mengalami Penguapan Nah Penguapan Ini Airnya Akan Hilang Setelah Ditunggu Beberapa Lama Maka Yang Tertinggal Hanya Ada Garam Jadi Bisa Dibedakan Yang Destilasi Seperti Apa Evaporasi Seperti Apa Jadi Ketika Kita Mengambil Air Misalnya Campuran Air Garam Misalnya Kita Mengambil Air Murninya Kita Menggunakan Teknik Destilasi Ketika Kita Ingin Mengambil Garam Saja Bisa Menggunakan Teknik Evaporasi Nah Tadi Demikian Materi Mengenai Cara Pemisahan Z Campuran Kakak Ucapkan Terima Kasih Dan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima